Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, dan berbanyak syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita bisa menjalani semester ini dengan baik, dan mengakhirinya dengan penuh berkah. Baik, kita akan lanjutkan pertemuan kita dengan membahas mengenai aturan pencarian turunan. Sebelumnya, kita sudah pernah membahas mengenai dua masalah, satu tema. Biasanya kalau di buku ada satu materi tentang turunan, definisi turunan, yang juga menggunakan limit. Sekarang, kita akan membahas beberapa teorema-teorema yang bisa saudara gunakan dalam menyelesaikan pencarian turunan dari sebuah fungsi. Oke, sebentar. Nah, kita lihat pendahuluan limit ini. Sebelumnya, kita bisa mencari nilai limit. Ini adalah definisi turunan dengan menggunakan definisi limit. Proses pencarian turunan suatu fungsi langsung dari definisi ini, yaitu dengan menyusun hasil bagi dari selisih ini, fungsi ini, dan menghitung limitnya dapat memakan waktu yang banyak dan membosankan. Kan sudah dilakukan latihan dua masalah, satu tema kemarin ya, dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini, gitu ya. Padahal, sebenarnya ada cara-cara yang lebih singkat dan efektif untuk mencari ini. Namun, perlu kita perhatikan bahwa definisi ini adalah definisi formal untuk turunan. Nah, ingat kembali bahwa turunan suatu fungsi F adalah sebuah fungsi lain yang kita simbolkan dengan F aksen, atau turunan pertama dari fungsi F tersebut. Jadi, kalau kita lihat di sini ada fungsi F dimasukkan, lalu ini ada operator DX, lalu hasilnya adalah F aksen. Maka, notasi turunan itu, simbol dari turunan itu ada berbagai macam yang biasanya dipakai, gitu ya. Jika sebuah fungsi dalam bentuk ini, jika Y sama dengan F X, ini fungsi dalam X artinya ya, maka kita bisa menyimbolkan atau menotasikan turunan dari F itu dengan beberapa simbol berikut. Yang pertama itu kita bisa simbolkan dengan F aksen X, atau dengan simbol ini DX F X, atau yang terkenal juga dan sering dipakai di buku-buku yaitu DYDX. Untuk pengucapan ini biasanya pernya tidak dibaca, jadi dia dibaca DYDX. Ketiga simbol ini bermakna sama, yaitu turunan pertama dari fungsi F. Kita akan menggunakan notasi DDX ini sebagai operator DX ya, sama ya, DDX. Ini juga sama sebenarnya DDX dari sebuah fungsi Y, ini kan DDX dari sebuah Y, Y-nya itu F X. Jadi, DYDX. Ini juga artinya turunan terhadap X juga. Nah, ada beberapa teorema yang akan kita bahas. Yang pertama itu aturan fungsi konstanta, aturan fungsi satuan, aturan pangkat, aturan kelipatan konstanta. Dan ada beberapa yang lainnya. Kita lihat yang pertama, aturan fungsi konstanta. Tidak perlu dihafal ya, ini harus dalam latihan ataupun soal-soal bisa dikerjakan. Jika sebuah F X itu sama dengan konstanta, tahu konstanta? Bukan variabel, konstanta itu adalah ya angka, angka konstant ya. 1, 3, 4, min 2, 7, dan seterusnya. Where K is a constant, dan for any X, di mana K adalah konstanta, maka untuk setiap X, F aksen X itu adalah 0. Atau dengan kata lain, turunan dari fungsi konstanta itu sama dengan 0. Ini jelas ya? Turunan dari konstanta adalah 0. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Identity Function Rule, aturan fungsi satuan. Ketika F X-nya itu sama dengan X, maka F aksen X adalah 1. Ini juga hanya teori umum ya, teori umum. Ketika turunan dari X itu diberikan, jika sebuah fungsi itu diberikan sama dengan X, maka turunannya adalah 1. Ini juga, turunan dari X adalah 1. Aturan pangkat, nah ini tolong diperhatikan, nah ini akan banyak kita pakai juga. Jika fungsi F X-nya adalah X pangkat N, di mana N adalah bilangan bulat positif, maka turunannya adalah N-nya dibawa ke depan, ini, lalu X pangkatnya itu kurang 1. Oke, sama dengan ya. Turunan dari X pangkat N adalah N dikali X N kurang 1. Nah, berikutnya, aturan kelipatan konstan. Jika K adalah sebuah konstanta, dan F itu sebuah fungsi yang terdiferensialkan, maka, konstanta dikali fungsi F, lalu dicari turunannya terhadap X dalam X, maka konstantanya itu bisa dibawa keluar, sama dengan konstanta dikali F aksen X. K-nya ini bisa dibawa keluar, lalu F X-nya ini dicari turunannya. Oke. A konstant multiplied k can be passed across the operator di X. Jadi ya, ini bisa dibisahkan dia dari F X tersebut. Ini teorema yang pertama, bukan teorema yang pertama ya, bagian pertama ada A, B, C, D, di buktinya juga bisa dilihat. Turunan dari konstanta adalah 0, turunan dari X adalah 1, maksudnya itu dari variabel yang berpangkat 1 ya, 1-nya dibawa ke depan menjadi 1, lalu X pangkat 1 dikurang 1, X pangkat 0, X pangkat 0 sama dengan 1, 1 dikali 1 adalah 1. Lalu ini dia, rumus umumnya, X pangkat N berarti turunannya adalah N dikali X pangkat N kurang 1. Ini juga sejelas ya. Lalu ada 4 teorema lagi, ini ada aturan jumlah, ada aturan kurang atau selisih. Kalau sebuah dua buah fungsi dijumlahkan, lalu dicari turunannya, itu akan sama dengan turunan dari masing-masing fungsi tersebut dicari terlebih dahulu. Ini fungsinya F tambah G, dijumlahkan fungsinya terlebih dahulu, lalu dicari turunannya, itu sama saja dengan mencari masing-masing turunan dari fungsi ini, lalu dijumlahkan. Begitu juga dengan pengurangan. Dikurangkan dulu fungsi ini, baru diturunkan, itu sama saja dengan dicari turunannya masing-masing, kemudian baru dikurangkan. Itu sama saja. Aturan hasil kali dan hasil bagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang dapat diferensial, didiferensialkan atau diturunkan, maka F kali G aksen X itu sama dengan F X kali G aksen X ditambah G X kali F aksen X. Apa artinya? Diberikan fungsi F, diberikan fungsi G, maka dikalikan kedua fungsi itu terlebih dahulu, baru diturunkan, itu sama saja dengan, ini, lihat, F X-nya dikali G aksen X, ditambah G X-nya dikali F aksen X. Kalau di sekolah dahulu, kalau masa kita sama gitu ya, biasanya disebut dengan fungsi UV-UV disini. U dikali V itu akan sama dengan U kali V aksen, ditambah V kali U aksen. Demikian juga dengan pembagian. Ini fungsi F dibagi fungsi G, diturunkan, dibagi dulu fungsinya baru diturunkan, boleh, atau itu sama juga dengan, G X kali F aksen X, G X-nya tetap, F-nya diturunkan, dikurang dengan, F-nya tetap, G-nya diturunkan, dibagi dengan G kuadrat X. Jadi yang dilihat yang disini, ini sama, artinya sama, tapi yang sering kita pakai adalah yang ini, lalu yang ini gitu ya, penyimbolannya. Nah, itulah dia, empat teorema, delapan teorema, yang ada pada bagian ini. Silahkan di screenshot, screenshot ini, kalau yang bagi yang tidak punya buku, kalau yang punya buku, atau di e-learning kita sudah Bapak bagikan ya, di e-learning kita nanti dibagikan bagian ini, tinggal bisa dilihat. di PDF yang ada di buku bahasa Inggris, yang ada di e-learning kita. Nah, selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah, turunan dari, yang pertama ini, 5 X kuadrat, tambah 7 X, kurang 6. Ini yang pertama. Ini ada dua soal ini. Soal yang pertama ini, soal yang kedua ini. Nah, kita lihat soal yang pertama. Artinya, kita disuruh mencari turunan terhadap X, dari 5 X kuadrat, ditambah 7 X, dikurang 6. maka, kalau menggunakan teorema, teorema F gitu ya, dipecah-pecah. Ini kan boleh ya, dipecah dulu ini, lalu dikurang dengan yang ini. Ini, mengerti cara memecah ini? Menggunakan teorema F, katanya. Nah, kita lihat, kalau ada pengurangan, maka boleh dia diturunkan satu persatu, lalu dikurangkan. Kita lihat di contoh. Nah, ini dianggap satu kesatuan. Nah, ini pengurangnya. Maka, ini di satu kesatuan, diturunkan, lalu ini dia. Ini dipisahkan oleh tanda kurang. Berikutnya, yang ini, penjumlahan teorema E, kan bisa juga dipisah nih. Maka, ini dipisah, ditambah dengan yang ini, dipisah juga. Lalu dikurang dengan ini. Nah, karena ini sudah masing-masing, maka bisa diturunkan, pakai aturan pangkat. Teorema berapa itu? Aturan pangkat. Teorema D, ya. X pangkat 2. Nah, ini 5-nya, ya. Bisa dipindahkan keluar, karena dia konstanta, 5. Lalu ini tinggal X kuadrat, ini 7-nya juga bisa dipindahkan. Ini konstanta. Teorema D. Nah, ini gabungan teorema C, B, dan A. Lihat. 5-nya tetap, turunan X kuadrat adalah, 2 dibawa ke depan, dikali X, pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 adalah 1. Ini juga 7-nya tetap, lalu, turunan X apa tadi? Di teorema, turunan X adalah 1. Ini turunan konstanta, 6 ini adalah konstanta, maka turunan konstanta apa? 0. Ini dia. Maka hasilnya adalah, 5 dikali 2 X ditambah 7, dikali 1, dikurang 0. 10 X ditambah 7. Inilah dia, turunan dari fungsi yang ini. Nah, kalau mau cepat, tidak perlu dibuat ini, secara cepat, kita bisa menurunkannya langsung saja. Ini kan sudah, fungsinya ini sudah jelas ya, lalu kita turunkan, satu persatu setiap sukunya. 5 X kuadrat, turunannya adalah, 2 dikali 5, 10, dikali X, pangkat, 2 dikurang 1. 2 kurang 1, tinggal 1. Sehingga ini, turunannya adalah, 10 X. Ditambah, ini, pangkat 1 kan, 1 kali 7, 7 X, 1 dikurang 1. 1 dikurang 1, sama dengan 0. X pangkat 0, 1. Maka hasilnya adalah, 1 dikali 7, sama dengan 7. Yang ini, konstanta, maka turunannya adalah, 0. Oke. Secara cepat, soal yang kedua ini, apa turunannya ini? Yuk, sama-sama. Turunannya adalah, 4 dikali 6, sama dengan 36, X pangkat 5, ya, dikurang. Ini berarti, 15, X pangkat 4, dikurang, 20, X pangkat 1, ditambah 5, ditambah 0. 0 tidak perlu dibuat. Paham? Ini dia hasilnya. Itu soal yang kedua, kalau cara panjangnya seperti ini, tapi tidak perlu saudara lakukan. Ini hasilnya, 24, X pangkat 5, kurang 15, X pangkat 4, kurang 20, X tambah 5. Sesuai dengan, hitungan kita tadi, 4 kali 6, oh maaf, bukan 36 ya, maaf. 4 kali 6 adalah 24, X pangkat 5, sorry, sorry. Ini 15, X pangkat 4. Ini 20, X. Ini 5, dan yang ini menjadi, 0. Oke? Silahkan diperhatikan contoh ini. Kita masuk ke contoh 2. Sebelum masuk ke contoh 2, stop video ini, dan pastikan saudara sekalian paham, contoh yang pertama tadi. Nah, sekarang perhatikan, misalkan diberikan, fungsi GX-nya adalah X, HX-nya adalah 1 tambah 2X, fungsi FX-nya adalah, GX dikali HX. Ini diketahui ya. Sama dengan, sorry, yang ini, hasil perkalian ini katanya sama dengan, X dikali 1 tambah 2X. Ya, betul ya. Kan GX-nya adalah X, ini dia, dikali HX, HX-nya ini, berarti, X dikali ini. Kita diminta untuk menentukan, turunan dari FX, kita diminta untuk menentukan, turunan dari GX, kita diminta menentukan, turunan dari HX, dan, menunjukkan bahwa, turunan dari FX ini, tidak sama dengan, turunan, GX, dikali turunan, HX. Nah, ini hati-hati, untuk teorema yang, bagian-bagian akhir tadi, hati-hati juga, teorema hasil kali, dan hasil bagi, tolong diperhatikan, teorema, dua buah teorema terakhir itu, tolong dilihat, ini dia, bahwasannya, kalau dua buah fungsi, dikalikan, itu tidak sama dengan, dicari dulu, turunan G, dicari turunan H, lalu dikalikan, hasilnya itu tidak sama dengan, turunan hasil kali tersebut. Kalau penjumlahan bisa, GX tambah HX, berarti dicari dulu, turunan GX, dicari turunan HX, lalu dijumlahkan. Pengurangan juga bisa, dicari turunan GX, dicari turunan HX, dikurangkan. Tapi kalau perkalian dan pembagian, tidak bisa dilakukan seperti itu. Ada teorema G dan H, yang bisa membantu saudara. Turunan FX, nah, kalau FX kita seperti ini, boleh dikalikan ke dalam kan? Boleh ya. Ini menjadi X ditambah, 2X kuadrat. X tambah 2X kuadrat. Diturunkan. Ini kan X tambah 2X kuadrat. Diturunkan, turunan X adalah, 1, turunan 2X kuadrat adalah, 2 kali 2, 4 ya, 4X. Ini adalah turunan dari FX. Sekarang kita lihat, turunan dari, GX. Karena Xnya cuma pangkat 1, lalu turunannya adalah, 1. Turunan HX apa? 0 ditambah, 2, sama dengan, 2. Ya? 2. Kalau kita lihat, kita ingin menunjukkan ini, apakah ini benar? kita lihat. Kalau dia, dikalikan satu persatu, maka turunan GX itu adalah, 1. Turunan HX itu adalah, 2. 1 dikali 2, sama dengan, 2. Kemudian, kita turunkan FX, ini kan ini juga nih. Ternyata turunan FX tadi adalah, 1 ditambah, 4X. karena itulah, turunan FX ini, tidak sama dengan, hanya mengalihkan, turunan-turunan dari, fungsi-fungsi yang ada di dalam, perkalian tersebut. Terbukti dia ya, bahwasannya 2, ini tidak sama dengan ini. Oke, ini contoh yang, kedua. Lanjut, ke contoh yang ketiga. tentukan turunan dari fungsi ini, dengan menggunakan, aturan perkalian. Lalu, cek jawaban itu, dengan menggunakan, cara yang lain. Bihat. Ini, dikali dengan ini. Ini kan 2 buah fungsi ini, fungsi yang pertama, 3X kuadrat kurang 5. Fungsi yang kedua, 2X pangkat 4 kurang X. Menurut teorema aturan perkalian, kita bisa menyelesaikan ini, dengan 2 cara. Yang pertama, dikalikan dia masing-masing. Ya, ini kali ke sini, dikali ke sini, seperti ini, baru diturunkan. Atau, menggunakan teorema. Nah, coba buka teorema G. Ini, tetap, FX, dikali dengan turunan GX, berarti kan, turunan GX, ditambah dengan, GX, ini GX, kita misalkan ini F, kita misalkan ini G, maka dia sama dengan, F, ini kan, F, dikali dengan turunan G, ini kan G diturunkan, ini G, ditambah dengan, G, dikali dengan turunan F. Nah, ini tetap, kita salin ke bawah, yang ini tetap, ini dia, lalu ini kita turunkan, menjadi, 8X pangkat 3, dikurang 1. Ya, tahu ya, 8X pangkat 3, kurang 1. Ditambah, ini disalin, kemudian ini diturunkan, 6X dikurang 0. 6X dikurang 0. Nah, setelah itu, ini sudah bisa kita kalikan, seperti biasa. Maka, kita kalikan ini, seperti biasa, hasilnya adalah, seperti ini. Bapak berharap, saudara bisa mengalikan ini ya, tidak perlu diajarkan, ini pelajaran desainya. Ini kali ke sini, ini kali ke sini, lalu ini kali ke sini, ini kali ke sini. Ditambah, ini juga, dikalikan. Seterusnya, kita susun dia, yang X pangkat 5, sama X pangkat 5, dan seterusnya, kita susun. Sehingga hasilnya ini. Oke? Bagaimana, untuk mencek, menggunakan cara yang lain. cara yang lain itu, kita kalikan ini dulu, baru kita turunkan. Coba lihat. Dikalikannya ini dulu. Ini hasil perkaliannya. 3X kali ini, ini dikali ini, lalu ini dikali ini, kali ini, ini dia. Lalu yang ini diturunkan. Sebelum ini, coba. Ini diturunkan. Hasil perkaliannya diturunkan. Coba, berapa? 6 kali 6, 36, X pangkat 5, dikurang. 40, X pangkat 3, dikurang. 9, X pangkat 2, ditambah 5. Paham? Jadi tanpa dicari ini bisa ya. 36, X pangkat 5, kurang 40, X pangkat 3, dikurang 9, X pangkat 2, ditambah 5. Dan itu sama dengan ini. Artinya, dia sama-sama bisa dicari ini, dengan dua cara tersebut. Terbukti ya, kalau dengan teorema, pakai UV, UV tadi, U aksen V, V aksen U, kalau dicadikan, dikali dulu, dia juga boleh. Contoh 4, ini teorema terakhir. kalau dia pembagian, bagaimana? Maka, caranya bagaimana rumusnya? Kita misalkan ini F, kita misalkan ini G, maka, F dikali F aksen, dikurang G, dikali, sorry, maaf, salah satunya diaksenkan ya. Misalkan F ya, F dikali G aksen, dikurang G aksen, dikali F, per, G kuadrat, yang di bawah ini dikuadratkan. Ini dia. Ini F, ini G, kita misalkan ya, atau U. Boleh ya, boleh FG, boleh U dan V. Kalau kita misalkan ini U, yang di bawahnya V, maka, V, dikali, U aksen, ini kan U aksen ini, dikurang U dikali V aksen, per V kuadrat, V kuadrat. Lalu kita cari, ini tetap kita salin, ini dia, lalu turunan ini dicari apa? Turunan 3X, 3, turunan 5, 0, sehingga dia menjadi 3 saja. Dikurang, ini tetap disalin, lalu turunan X kuadrat berapa? 2X, turunan 7, 0, sehingga menjadi 2X saja. Yang di bawahnya tetap disalin. Lalu ini kita kalikan ke sini, menjadi 3X kuadrat, ditambah 21, dikurang, 6X kuadrat, dikurang 10X. hati-hati dengan pengurangan ini. Coba lihat. Sehingga dia menjadi, setelah itu disusun ya, setelah dikalikan ini disusun, sehingga dia menjadi, min 3X kuadrat, tambah 10X, tambah 21, per X kuadrat, tambah 7, dikuadratkan. Nah, ini sudah hasil ini ya. Bisa juga lebih disederhanakan lagi, silahkan. Namun begitu, harus hati-hati dalam menggunakan teorema-teorema tersebut. Jangan sampai salah dalam menggunakannya. Baik, itulah dia materi kita hari ini. Semoga dapat dipahamnya dengan baik. Untuk memperlancar pemahaman tersebut, tentukanlah turunan-turunan dari setiap fungsi berikut ini. Tugasnya ya, contohnya ada di buku, ada di PDF juga. Kuncinya bahkan juga ada ya. Silahkan. tapi dipahami. Ini Bapak ambil dari buku Pursel, jilid, apa, edisi 9. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.